terlalu baik terlalu baik anak SM sih, gak mau lu anak SM harusnya katak bijer ngobrol kita, ngobrol dia nanyain, lu udah nikah ya? lu udah nikah pak? buat gue sih bukan tipe orang nikah 2 bulan kemudian nikah jadi gue nyame diomelin mula pak salam mulu lu lupa nge crew sama warna ok, lu emang guantep pas hahaha kemarin takut berubah jadi sesorang yang bukan diriku tak apa Aku akan mencoba Aku selalu ada untukmu Bukan untuk menyakiti pertanda Meski kau memiliki terpergi Kau terkenalku sesali Kau berkata ku terlalu baik Semua alasan dan sungguh terbaik Kau berkata ku terlalu baik Aku selalu ada untukmu Bukan untuk menyakitimu Bertandangkanmu Meski kau memiliki terpergi Tetapkan aku sesali Terima kasih Aku selalu ada untukmu Bukan untuk menyakitimu Bertandangkanmu Meski kau memilih Tetapkan aku sesali Aku selalu ada untukmu Bukan untuk menyakitimu Bertandangkanmu Bertandangkanmu Meski kau memilih Terpergi Kau takkan aku sesali Terpergi Takkan aku sesali Bukan untuk menyakitimu Dan Lila Lila Terima kasih atas nyanyiannya Judulnya apa mas Aryo? Terlalu baik Terlalu baik Single Single kedua Lila Dari format terbaru Format terbaru Tapi judul lagunya biasanya Dijadikan senjata mas buat cewek-cewek Oh gitu Gue emoe banget nih Gue belajar dari dia nih Belajar dari dia nih Ya jadi terlalu baik Tweet Prosesti SuperTable dan ceritanya Kayak gimana nih? Jadi siapa yang mau jawab? Terlalu baik Pak anak SM nih Gak mau lu anak SM Masih ngakantak bijer Ya terlalu baik Kebetulan gue yang nulis Kebetulan gue yang nulis Kalau ide nya sendiri bener Itu Senjata Terlalu nge-sosmet Sosmet terus Liat orang diputusin Alasannya terlalu baik 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 Nah apa Akhirnya gue ketemu Satu baik lirik Itu awalnya Lirik yang song kedua Kau berkata ku terlalu baik Sebuah alasan yang sungguh terbaik Untuk tinggalkan aku secara baik-baik Gue ketemu itu dulu tuh Baik itu Terus udah gue kembangin Udah dengerin Coba bikin nadanya Udah jadi Dengerin kanak-kanak udah Oke Bikin single Jadi cepet ya Kalau posisi begitu ya Mas tadi Cerita Turisan simple aja Simple gitu ya Itu tahun 2 mas Jadinya? Baru Juli Juni Juni Efek Di antara tabungan yang lain Ada tabungan yang lain Sebenarnya Lila Lagu Ya tabungan lagu Sampai akhirnya Kenapa yang dipilih Terlalu baik ini Kalau tabungan lagu Sebenarnya banyak Tapi memang lagu itu Lagu yang diciptakan Waktu vokalisnya nada Oh Memang nanya dia Dan setanya dia Akhirnya sekarang Karena ngereferis lagu baru Kita Samain dengan Cocoknya si Arya Kayak gimana Tiput ke lagunya nih Berarti memang dari nol ya Gak mau dari Sengah-sengah berarti ya Kayak itu Kayak Tamina ya Boleh dari nol Ayo coba lagi Ayo coba lagi Ayo coba lagi Ayo coba lagi Kalo dibesinkan gitu mas Arya Iya 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 Ayo coba lagi Ayo coba lagi Ayo coba lagi Hei Hei Pak, belum pembayaran musuhnya Ayo coba-adun Tuuu Facet coil Mas Arya Coil, coil Gapasuk sini nih Gila nih Mas, terus tuh One dicamnut nih Udah punya juga bener nih Aku desain nih Hei Hei Suruh nyanyi lagu Jalila Gak tau dia Tau dong, tapi dicontohin dulu Jadi Mas Pare, maksudnya kenapa harus membuat lagu baru gitu? Kenapa nggak dirombak lagi lagu lama? Karena memang... Atau mungkin males gitu, untuk adaptasikan lagi? Ngubah chord lagi, atau sebetulnya apa? Iya, ada faktor itu juga sih Mas Ari Tapi ada kemungkinan sih, kita mungkin bawa lagu-lagu lama Yang memang belum sempat dirilis Tapi kalau untuk nge-recycle, kita udah ngasih beberapa konten-recycle untuk orang nonton Buat perbandingan sih, gimana Ario kalau nyanyiin lagu yang versi naga gitu Tapi untuk lagu-lagu baru kita memang berkompromi sih Berkompromi untuk lagunya gimana nih, si Ario cocoknya gimana Memang sampai sekarang pun kita masih nyari-nyari formula juga sih Pastinya ketemunya dimana gitu Tapi udah dapet sih sebenarnya Tinggal ngebiasain aja Itu butuh berapa lama Mas Darma, Mas Fary, Mas Divin untuk bikin musiknya? Jadi terlalu baik Musik? Kebetulan kita ngerjainnya santai sih kalau ini kan Karena pas pandemi juga Jadi kita seminggu dua kali itu kadang ngerjain ini cuma sejam Sisanya kita ngobrol sama cover lagu-lagu yang lama Gimana? Gimana? Ngomong Indonesia Ngomong Indonesia Aduh Mas Darma mulai lagi Pancing ini kita tingsek kan? Pancing ini kita tingsek kan? Selanjutnya kita bahas ya Gak untuk ini ya Mas Darma untuk lagu terlalu baik Hanya satu jam itu kah? Selesai? Proses pengerjaannya kalau rekamannya cepet Kita rekaman itu cuma makan waktu satu minggu Itu nyicil Cepet ya? Seminggu cepet ya? Cepet Musisi lama Mas Kalau musisi sekarang ya cuma cepet ya Masih pakai kaset Musisi lama gitu Lama nya banyak akan nongkrong Tidur dulu Kalau mixing mastering Mas Selesai cepet ya Iya mixing mastering sehari Rekaman Aryo sehari Jadi ngecilnya lebih lama Oh kayak karena itu Karena rekaman di rumah sendiri sehari Kayak gitu Sehari-sehari masing-masing Mas di film Mas Darma jadi di rumah Kebetulan kalau lagu ini Terus rekamannya? Pakai digital drumnya Oh Semua dilakukan di rumah Kan kita studio ada dua Di rumah dia sama di rumah gue Itu total berarti seminggu ya? Seminggu itu Seminggu itu masih jadi kurang lebih Ya kurang lebih seminggu Kalau misalnya dilihat dari proses awal Workshop dari mulai mentah Mas Hampir dua bulanan Oh Kita santai sih Santai banget Tapi tetep oke lah Itu Lila banget lagunya lah Gak hidup Gak hidup Gak hidup Gitu Mas Tari kalau enak musik Liput Komenternya begitu Terus selama ini Selain mempersiapkan lagu-lagu Lila kesibukannya gak apaan aja sih? Beda-beda sih Mas Dipin Keluarkan suaramu Speak up Mas Dipin Ayo Mas Dipin Woke Mas Dipin enggak dia video orang kalau dia bilang ga dibayar jangan soal ya sambil nunggu objekan jadi ada kerjaan lain maksudnya mas Divin kan punya skill itu juga kalau misalnya Lila punya konten buat Youtube dikerjain juga kah? atau bener-bener orang lain karena mas Divin ga mau itu campur karena ga dibayar karena ga mau ikut campur Mas Fary gimana kesibukannya Lila selama 2 tahun ini? kawin dia kawin doang orang lagi lockdown dia nikah boleh ya? dapet hanya sedikit, hanya keluarga hanya keluarga di awal banget tuh di April kesibukan kesibukan kalau kesibukan sebenernya kan Lila sekarang bikin label sendiri bikin label musik sendiri musik sendiri dan distributor juga publishing-publishing sendiri salah satunya itu tapi itu emang bareng-bareng juga sih jadi TV terlibat sama kalau gue PH juga sih mas pengerjain film sekarang iklan gitu segala macam jadi makin banyak nih mas Hari ini jangan lupa nyanyi konser-konser lagi oke aku terpaksa memanis aku terpaksa melintih sehayaku semakin redutku mengenai aku terpaksa melihat aku terpaksa melihat kau masih bisa melihat aku terpaksa melihat suaramu masih berdengar namun kenyataan ini Seseorang di sana telah memilikimu Aku akan berdosa Kau memilikimu Oh mantap kekasihku Jangan kau lupakan aku Bila suatu saat nanti Kau memilikimu Dantang Dantang Padaku Darma, apa yang sibukannya? Ngerjain musik Ngerjain musik Proyek-proyek yang Proyek-proyek yang simpelnya sih Ngerjain aktif buat abis magic juga Sambil ngerjain misi Di samping itu proyeknya Ngerjain lagu orang juga Ngerjain musik orang Sambil cek tanam Ngerjain musik Nama yang mana? Ngerjain gua tanam sama yang mana nih Mas Darma, kalau Memang ada yang tidak masuk Dili-li-li musik Itu untuk mengekspresikan diri, mengeluarkan emosi, biar muntahnya gak kebangetan jadi dikasih ke orang, ada yang dikasih ke orang musiknya, ada yang menjadi solo instrumen sendiri yang ingin main gitar nih, bikin musik, main gitar sendiri, bikin channel youtube sendiri, seng-seng aja udah nanti gua bisa ngada, wah gak cocok nih, main nih objekan gua nih kalau mas Aryo, setelah 3 kali, manggung harus terhenti, apa yang dilakukan? nyanyi lagi kak, acara sunatan gitu atau gimana meratap sih, meratap kesedihan gak sih kebetulan 2020, waktu awal banget pandemi itu, justru jadi tahun yang spektakuler karena selain gabung sama Lila, waktu itu produksi juga, anak oh, bareng sama Mamat Farah ya? luar ya, tuh luar jadi pas banget Februari anak lahir produksi anak, Mamat Farah maksudnya bareng, Mamat Farah jadi bisnis lah itu iya, bisnis lah bisnis, bisnis lah, tapi tidak ada suksil bisnis, bisnis problem kayak lelah, kan? ya perusahaan perusahaan produksi anak lah barengar, maksudnya barengar, habil bersamaan Jasa cetak ya Februari 2020 Anak lahir Februari akhir Pertama kali manggung sama Lila Jadi pas kita di stop Manggung juga akhirnya banyak dapet waktu luang Yang mana sampai hari ini Sama anak tuh jadi setiap hari Banget sebelum Lila ada kegiatan lagi kan Insya Allah 2022 Nanti mudah-mudahan sibuk lagi ya Jadi kesibukan Ya itu sih jadi ayah baru Terus kalau di Lila Mungkin karena deketan rumahnya Mas Dharma jadi masih sering kontekkan ke rumah Jadi masih pelatihan-latihan Kita bahas-bahas Ngomongin musik, lagu Itu sih selama pandemi juga Kita masih sering Kayak konser zoom sama anak-anak Lila ku Kayak kemarin Lebaran itu kita silaturahmi online Jadi sambil ngejam Kemarin bahkan waktu rilis lagu terlalu baik itu Kita sebelum rilis ke luar Kita ada kayak Meeting lu sama anak-anak Lila ku Buat ngeliat first impression mereka Gimana tentang lagu terlalu baik Itu salah satu kegiatan kita lah Waktu pandemi gak bisa ngapa-ngapain Bagibah ya Mas Dharma dan Mas Mara itu Kedekatan sama Fez Memang juga dilakukan Sama yang sebelumnya juga kah? Iya iya Kita kisah memang Kedekatan dengan Fez memang salah satu Yang wajib Kayak kita keluar kota aja Kita pasti Mau sebelum manggung atau setelah manggung Kita pasti sempetin waktu Untuk Untuk Ngumpul gitu loh Nyiapin waktu gitu Khusus buat ngobrol gitu Ketemu gitu Jadi Mas Wari kalo misalnya Gak ada pandemi malah barangkali Sibuk dengan Lila manggung salah sini Malah gak nikah nikah ya? Bener-bener Bener-bener Nikahnya bisa dimana-mana sih Mas Bener-bener Karena gini Mas Karena gini Mas Giro Waktu pertama kali ketemu Nih nih anak band nih Hanya Pak Taryo Karena pertama kali banget ketemu Pak Le Saya lagi manggung di cafe Jakarta kan Ngobrol sama dia Dia nanyain Sebelum itu udah kenal? Belum-belum Itu setelah diajak gabung Terus Si Farah nyamperin Aku manggung kan Di salah satu di Jakarta Di sini Ngobrol kita Ngobrol Dia nanyain Lu udah nikah ya Udah Lu udah nikah bang? Gue sih bukan Tipikal orang menikah 2 bulan kemudian nikah Dia Bistah banget Jadi Mas Wari ketemu Mas Aryo tuh punya Istrinasi Ada ikmahnya Gak harus nikah Gue bukan tipikal orang yang menikah Yuk Aryo Lu bulan doang Lu tanya dulu Waktu itu ngomongnya Dia lagi sadar apa enggak? Iya Ngobrol juga Iya lah orang-orang Sibuk dengan dia Mana yang bisa Mana bisa Iya Bisa Jangan bisa nyanyi lagi Mana gitu Tapi bener Mas Aryo Kalau misalnya Bila tetep sibuk manggung Tetep Gak ada waktu Bisa jadi Mas Bener Karena lu sibuk manggung Karena lu sibuk nyiapin karya Udah kadang-kadang Sibuk nyari Sibuk nyari juga Oh sibuk nyari juga Di-lock akhirnya ya Jadi bahas jodoh tuh Terus lari lagi nih ke temennya Jangan Jadi Lila Arti fans buat kalian apa sih? Kan Maksudnya Lila Sempet naik turun tuh Apalagi pas Naga cabut Datang Aryo Naik turun Wah Dan tentunya Fans jadi senjata juga Buat kalian juga kan? Iya Arti sebuah fans buat kalian seperti apa Dan Seberapa besar gitu Peranan fans untuk Memperkenalkan Mas Aryo gitu Halayak ramai Jadi Di fans sih ya Minton fansnya Jangan Oke Mas 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 Lila tuh apa? Arum Ya Pengaruh lelaku itu buat Lila Besar Besar banget Mas Kalau nggak ada mereka Lila nggak ada Nggak ada yang boleh merchandise Iya Lu bisa nanggul Lu bisa nanggul Kalau nggak ada Lila nggak Nggak adaagul Kan biasanya maintenance Fans gitu Keluhannya fans-fans apa sih Biasanya suka nggak ada sama Album Album Wah Drama nya ganti Kan nggak kelihatan Ini masanya di bercantan Ini kan foto profile di Instagram kan gak mungkin mereka minta ganti grammar, orang fotonya gue pilih depan tau di panggung di belakang, dia lho foto biar adil, biar adil pencuk lah, ini apa sih? pencuk-pencuk lagi jauh ini gini, 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 gini gini, gini, gini gini, gini gini, gini, gini apa mas dan pak? bukan keluhan sih kak kok karena gue keluar kenapa? sedih-sedih banyak ini pertama gak dijawab pas Aryo dateng baru ini kenalin ya, keluarga baru kita mereka langsung, oh iya keras manget ya kenapa gak dijawab? takut salah ngomong takut jelekin sana takut ini, takut apa gitu kan sampai hari ini masih berhubungan baik baik-baik banget alhamdulillah baik banget masih ngerjain proyek kemarin juga ngerjain lagi ngerjain musik Riau Island masih Riau Island? bulan Riau Riau Island Riau Island judul lagunya mah gitu Riau Island Riau Island itu pake ambulan gak ada nyu-nyu nya gitu mas ada yang kurang ada yang kurang ini 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 kalau dengan apa barangkali ada kemungkinan untuk ngumpul barun sama naga barangkali atau karena udah masing-masing ya udah kita jalan dulu masing-masing gitu ada kita 2022 kebetulan udah ada tour yang konsepnya Riau Island di Wai Island misalnya serangkaian segerang 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 balik segerang ada tour abangnya di pin juga Ame jadi kita bikin acara reunian terus jalan Dari Ameh ke Divin sih Dari Ameh kenapa ke Divin nih? What's up ya? Engga ada kerjaan, Sian Sian, enggak ada kerjaan 1912 gue sama Ameh Dia meratapi nasi Jadi krunya Ameh diomelin mula, Maneh Bisa alam mulu Engga dia nge-crew ya Engga dia nge-crew ya Oh iya 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 Gertem pasti Tapi biasanya krunya lebih jago Daripada personinya aja Iya iya dia lebih jago dia Ganteng kan Abangnya ya Masih Gue abang gua putih Gue maaf Gue maaf Tolong parah main skincare di Endless ya Parah main keluarga kita Jadi rencaranya Rencaranya ke depan Selain sama Apa yang akan dilakukan Lila Nyanyi Mudah-mudahan ijen keramanya turun ya Amin Udah mulai ada konser sih Di minggu depan Kita ke Bali Udah offline berarti? Udah offline Kemudian Kemudian tahun baru masih ada opsi Pisa manggung di tahun baru Yang Bali itu manggung pertama setelah berhenti kemarin Yang off air ya Off air ya Kemudian itu tadi Vinyl Amin Semoga Mas Aryo bisa Hilang bebannya ya Dan pokoknya tanpa ngaga Lila tetap Lila Dan bersama dengan Aryo juga Lila tetap sukses terus Untuk ke depannya Amin Tetap maju juga Di industri musik Indonesia Tetap berkarya Ditunggu semua karyanya Dan buat sahabat-sahabat Dan sobat WK 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 Jangan lupa untuk terus Saksikan Podcast Kinari Bersama saya Ary Dan satu lagi teman saya Kebalik dong Kebalik dong Kin dulu Atraktif ya hari ini ya Abis apa nih Abis deken apa Oke jangan lupa untuk di subscribe Eh di subscribe Youtube Warta Kota Dan nyalain loncengnya Supaya kalau ada video-video Dari Warta Kota Dari Podcast Kinari Langsung nonton Pokoknya Terima kasih Dan jangan lupa Saksikan terus Podcast Kinari Bersama narasumber yang lain Dan Jangan lupa dengerin nih Lila mau nyanyi lagi Lagi Satu buah lagu Tercinta Untuk para penggemar Lila ku Dan masyarakat Indonesia Dan please welcome Lila Terpaksa menangis Aku terpaksa menangis Aku terpaksa melintik Sahayaku semakin redut Masyarakat Indonesia Aku terkirim Seseorang di sana telah memilikimu Aku kan berdosa di luar biar Oh mantan kekasihanku Jangan kau lupakan aku Bila suatu saat nanti Kau berikanku Datang, datang padaku Kau masih bisa kuilang Suaramu masih berdengar Namun kenyataan ini Seseorang di sana telah memilikimu Cara, cara, cara Aku kan berdosa Terima kasih Pantan kekasihanku Datang, datang padaku Pantan kekasihanku Oh mantan kekasihanku Jangan kau lupakan aku Bila suatu saat nanti Kau merindukan ku Datang, datang padaku Datang, datang padaku Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya